Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia dan juga ada berita yang perlu kita bahas teman-teman yaitu terkait teror yang dialami oleh penyelenggara diskusi yang ada di Universitas Gajah Mata Yogyakarta jadi ini ada diskusi terkait diskusi pemecatan seorang presiden yang berakhir diteror orang yang tak dikenal itu ditujukan kepada mahasiswa dosen penyelenggara acara seminar ini menarik untuk kita bahas teman-teman tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami teman-teman kalau kita melihat beberapa berita di media online terkait perkembangan virus corona ini kita melihat ada trend kenaikan jadi kalau yang sebelumnya ini disampaikan akan ada new normal terkait menurunnya angka penyebaran virus corona tetapi kalau kita melihat data di media online teman-teman atau media sosial ini kita melihat ada masih penambahan jumlah kasus baru terkait virus corona yang ada di Indonesia lalu kita baca di media online di kompas ini teman-teman kita lihat tanggal 31 Mei 2020 ini yang sudah terkonfirmasi artinya sudah masuk datanya di COVID-19 ini yang terkonfirmasi ada 26.473 karena ada penambahan 700 kasus di tanggal 31 Mei 2020 jadi ada 700 orang pasien baru yang terkena COVID-19 berarti ini kita melihat masih ada kenaikan terkait orang yang terkena COVID-19 kemudian yang dirawat ada 17.552 kemudian meninggal 1.613 dan yang sembuh 7.308 jadi yang sembuh ini memang jauh lebih banyak daripada yang meninggal dunia dan ini merupakan salah satu pesan teman-teman pesan yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah bahwa kita memang harus hati-hati terkait penyebaran virus corona ini jadi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah COVID-19 ini memang harus kita tetap jalani protokol kesehatan diantaranya adalah kita tetap menjaga jarak kemudian tetap social distancing physical distancing kemudian kalau keluar tetap pakai masker kemudian yang terpenting adalah tetap menjaga agar tubuh kita, badan kita itu sehat tentu dengan mengkonsumsi makanan-makanan berkisi kemudian olahraga yang cukup agar imunitas yang ada dalam tubuh kita itu tetap terbangun jadi kalau imunnya kuat maka virus yang datang atau masuk dalam tubuh maka ini bisa dikalahkan itu diantara beberapa protokol kesehatan yang mestinya seluruh masyarakat ini tetap melakukan itu walaupun kemarin pemerintah sudah mengatakan akan dimulai dengan kondisi new normal bahkan PNS bagai negeri ini akan segera masuk tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan di konsep yang disampaikan pemerintah konsep new normal normal tetapi mengikuti protokol kesehatan itu kira-kira diantara pesan yang disampaikan oleh pemerintah terkait new normal yang selama ini kita mulai dengar dan bahkan new normal ini ditandai kemarin dengan dibukanya mal oleh Presiden Jokowi itu teman-teman terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia nah teman-teman ada berita yang cukup menarik dan memang ini menjadi perhatian publik terkait diskusi atau seminar di Universitas Gajah Mata Yogyakarta kalau kita baca di media online seperti di kumparan ada judul diskusi pemecatan presiden di UGM ini berbunuh teror ke pengisi acara dan panitia ada juga judul dosen teknik UGM bantah lakukan provokasi di diskusi pemecatan presiden ada juga berita Polri akan usut teror ke panitia dan pemateri diskusi di UGM ada juga yang tidak terima dengan aksi teror tersebut seperti advokat alumni UII akan pidanakan peneror guru besar UII dan ada juga kahgama desak polisi untuk segera mengusut teror mahasiswa dan dosen UII itu teman-teman beberapa headline berita yang mengurai terkait teror yang diterima oleh panitia penyelenggara seminar dan juga oleh pemateri kemudian lalu bagaimana sebenarnya cerita diskusi di UGM itu sampai mendapatkan teror seperti yang kita lihat di beberapa media itu nah teman-teman diskusi itu sebenarnya digelar oleh konstitusional law society atau CLS atau komunitas hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mata Yogyakarta dan acara diskusi yang semestinya digelar pada hari Jumat 29 Mei itu teman-teman secara virtual lewat aplikasi Zoom itu dinyatakan batal karena acara itu ada masalah menurut kabak humas protokol UGM Iva Aryani ini mengatakan diskusi pemecatan presiden itu bukanlah acara resmi yang digelar dari Universitas Gajah Mata itu hanya dilakukan oleh komunitas di Fakultas Hukum UGM yang tidak digerakkan oleh kampus baik di level fakultas maupun universitas itu penjelasan dari pihak kampus Universitas Gajah Mata sementara itu teman-teman terkait materi diskusi yang disebut makar Presiden CLSUGM Aditya Harimawan ini membantahnya Adit menjelaskan diskusi itu murni bersifat akademis tanpa ditunggangi agenda politik manapun dan bahkan judul dalam diskusi itu pun juga sudah dirubah yang awalnya persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanagaraan kemudian diganti teman-teman menjadi meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanagaraan jadi judul diskusi itu pun telah dirubah sesungguhnya menurut saya teman-teman harusnya tidak ada masalah karena ini diskusi ini seminar tentu nanti dalam diskusi ada yang pro ada yang kontra itu namanya diskusi kan biasa kalau kita lihat di tradisi kampus sebenarnya debat kemudian aduk argumentasi itu sudah biasa dilakukan oleh para mahasiswa selama diskusi itu dalam koridor dalam pinggai keilmuan dalam pinggai keilmian dalam sebuah kampus dalam ranah akademis memang itulah kehidupan dari mahasiswa untuk mengeluarkan ide gagasan inovasi kemudian merespon kebijakan publik itu adalah mahasiswa kritik kepada pemerintah kemudian kalau kritik saran itu tidak diindahkan atau tidak diperhatikan maka mahasiswa unjuk rasa melakukan aksi demo untuk memperjuangkan ide dan gagasan itulah dunia mahasiswa itulah dunia akademis yang selama ini kita jalani jangan sampai ada pembukaman suara mahasiswa dengan diteror atau mau dibunuh atau lain-lain ironis kalau itu terjadi di iklim keterbukaan iklim demokrasi seperti yang kita alami saat ini namun masalah itu teman-teman tak berhenti sampai di situ buntut dari acara diskusi ini membuat pengisi acara mulai dari moderator narasumber bahkan panitia acara itu pun mendapatkan serangkaian teror dari orang yang tidak dikenal ini yang kita sayangkan adit ini mengukapkan teman-teman salah satu nomor whatsapp milik narah hubung yang penyenggara diskusi itu terpampang di poster itu bernama fisko itu diretas oleh seseorang nomor tersebut sampai mengirimkan pesan jika diskusi yang sedihanya dikelar pukul 14 WIB itu dibatalkan padahal saat itu panitia ini berusaha mengusahakan agar webinar via aplikasi zoom itu tetap digelar acaranya tetap dilaksanakan fisko sendiri merupakan salah satu dari admin di dua grup WA yang dimiliki oleh CLS UGM setiap grup ini terdapat sekitar 400 anggota jadi itu teman-teman dan tidak sampai disitu aksi teror itu juga dialami oleh guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta Profesor Nikmatul Huda yang semestinya menjadi narasumber dalam diskusi acara tersebut sejak Kamis tanggal 28 Mei malam rumah Nikmatul ini di daerah Sorogenen kota Yogyakarta ini digedor-gedor sejumlah orang yang tidak dikenal menurut Dekan Fakultas Hukum UI Abdul Jamil pada hari Kamis semalam kurang lebih pukul 23 WIB digedor pintu dan ini rumahnya ini didatangi juga oleh orang-orang yang tidak dikenal mengedor-gedor pintu rumah Profesor Nikmatul jadi ini yang dialami oleh pemateri padahal pemateri ini belum melakukan diskusi nah Jamil ini menyarankan Nikmatul untuk tidak membuka pintu dan pergi dari manapun ponsel Nikmatul juga diminta untuk di nonaktifkan beberapa rekan dosen dan mahasiswa ini ke rumah Nikmatul untuk berjaga-jaga di rumahnya sementara itu teman-teman Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mata Sikit Rianto ini lalu menjelaskan serangkaian aksi teror terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam diskusi ini mendapatkan teror sejak pada Rikamis 28 Mei 2020 malam bentuk teror itu mulai dari pengiriman pemesanan lewat ojek online kekediamannya teks ancaman pembunuhan telepon hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka jadi ini adalah bentuk-bentuk teror setidaknya teman-teman ada dua nomor telepon yang memberikan ancaman pembunuhan mereka ini mengatasnamakan jadi mengatasnamakan di pesannya itu salah satu dari organisasi masyarakat dalam teks yang dikirimnya tersebut jadi pesan bernada ancaman tersebut diantaranya mereka mengatakan saya akan bunuh keluarga bapak semuanya kalau nggak bisa dibilangin anaknya lalu pesan lainnya juga bernada ancaman yang hampir mirip yaitu tolong serahin diri aja saya akan bunuh satu keluarga ini ini teman-teman ironi ini yang luar biasa menurut saya padahal ini adalah diskusi biasa di kampus kenapa sampai ada teror segala sementara itu biar alumni dari UGM kahgama otohasipuan ini meminta agar polisi mengusut tuntas kasus teror ancaman pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Gajah Mada dan dosen Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta otohasipuan menyebut sebuah acara diskusi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum kemudian bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan maka itu sah dan tidak boleh dilarang karena menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang teror tersebut selain tindakan kriminal teman-teman juga ini membungkam kewebasan berpendapat dan kewebasan mimbar yang diatur sebenarnya di dalam undang-undang dasar 1945 kemudian teman-teman otohasipuan juga meminta kepolisian untuk cepat bertindak dalam mengusut para pelaku teror tersebut sebab ini menilai jika tidak segera diusut ini dapat menyebabkan citra Presiden Jokowi dan dapat mencederai hukum dan keadilan yang ada di Indonesia kemudian para pengacara yang tergabung dalam forum advokat alumni FAA teman-teman Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta ini akan membawa kasus teror terhadap guru besar hukum tata negara Nikmatul Huda ini ke ranah hukum ke pihak kepolisian kemudian FAA UI Yogyakarta Aprilia ini mengaku sedang mematangkan persiapan dengan mengumpulkan berbagai alat bukti sebagai laporan yang akan disampaikan ke pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Lalu apa tanggapan pihak Polri kepolisian yang terkait dengan teror yang dialami oleh akademisi dari UGM dari UI dan dari para mahasiswa tersebut Menurut Kadib Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono di Jakarta pada hari Sabtu 30 Mei teman-teman Polri ini siap mengusut teror yang dialami oleh para mahasiswa UGM yang menjadi panitia diskusi acara tersebut yang merasa dirugikan itu teman-teman terkait polemik yang terjadi di UGM diskusi yang kemudian beberapa pihak tidak nyaman dengan diskusi itu akhirnya melakukan teror melakukan teror pembunuhan ancaman yang tujuannya sebenarnya saya tahu untuk membungkam suara para mahasiswa dan dosen diskusi daring itu awalnya memang bertajuk persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan yang kemudian oleh panitia ini judulnya dirubah teman-teman menjadi meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan jadi ini sebenarnya diskusi yang biasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dan dosen itu teman-teman beberapa kronologi kejadian yang dialami oleh para penyelenggara panitia diskusi terkait pemecatan presiden ditinjau dari sistem ketanegaraan dan ini saya pikir diskusi biasa yang dilakukan oleh para mahasiswa para dosen dan jangan sampai diskusi ini ditanggapi yang begitu frontal ditanggapi yang negatif sehingga melakukan aksi-aksi tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yaitu aksi-aksi teror yang ini tidak layak disajikan di alam demokrasi di alam keterbukaan karena ini kita sudah masuk di era keterbukaan semua orang bebas melakukan pendapat semua orang bebas ini mengungkapkan pendapatnya selama pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan jadi ini diskusi ini seminar ini adu konsep adu pendapat saya pikir ini adalah sah-sah saja tidak perlu ada teror tidak perlu ada ancaman karena ini di alam keterbukaan ini di dunia mahasiswa yang memang mahasiswa itu adalah sering melakukan diskusi adu ide gagasan dan saya minta teman-teman orang yang tidak suka dengan diskusi itu lawanlah dengan diskusi yang juga serupa jadi diskusi lawan diskusi debat lawan debat argumentasi lawan argumentasi jangan diskusi debat argumentasi dilawan dengan teror dilawan dengan ancaman pembunuhan ini saya pikir tidak relevan untuk disajikan di alam terbuka karena itu saya menyampaikan pesan kepada peneror berpikirlah yang positif berpikirlah yang realistis berpikirlah yang akademis itu teman-teman pembahasan kita hari ini terkait covid-19 juga terkait diskusi yang ada di UGM kemudian dibatalkan karena ada teror yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tidak suka pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya siapa sih yang meneror terkait diskusi yang ada di UGM tersebut tentu mereka adalah orang yang tidak suka yang tidak senang dengan diskusi itu dengan judul itu itu mereka yang tidak senang tapi siapa yang sebenarnya mereka itu tentu pihak kepolisian yang bisa mengungkapkan siapa pelaku-pelaku yang melakukan teror terhadap mahasiswa terhadap panitia penyelenggara diskusi dan kepada para dosen itu teman-teman yang kita bisa sampaikan hari ini dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati